Polisi menangkap seorang pemuda di Bogor yang mengedarkan tembakau sintetis. Saat menggeladah rumahnya, petugas mendapati ratusan toples salep kanabinoid atau ekstrak ganja. Diduga narkoba jenis baru itu berasal dari Belanda yang diimpor pelaku melalui jaringan online. AAP, sasa malam ditangkap saat narkoba foresta Bogor kota di rumahnya di Komplek Pagelaran Kota Bogor, Jawa Barat. Ia ditangkap usai mengedarkan tembakau sintetis di lingkungan kampus. Saat digeladah, petugas mencintas satu plastik tembakau sintetis serta ratusan toples salep kanabinoid yang disimpan di dalam kamarnya. Selain itu, belasan alat racik narkoba, alat suling hingga thinner juga ikut disita. Dari hasil uji laboratorium, salep narkoba ini mengandung zat kanabinoid yang merupakan narkoba jenis baru berbahan murni ganja. Diduga barang tersebut berasal dari Belanda yang diimpor pelaku melalui jarur online. Pemuda yang bekerja sebagai ojek online ini mengaku tengah bereksperimen mencari temuan jenis narkoba baru lainnya. Namun belum selesai memproduksi salep ganja, pelaku dibekuk. Ternyata di dalam toples yang berisi kaya seperti salep itu, jadnya adalah jad kanabinoid. Kanabinoid itu apa? Yaitu ganja, setara dengan ganja. Hanya ini bentuknya memang bagian lain, seperti salep. Menurut tersangka, penggunaannya bisa dilakukan apakah dioleskan kepada batang narkoba atau dicampur dengan teman narkoba. Dia membeli dari orang lain, melalui medsos ya, itu melalui lain, dikirim ke rumahnya dia. Polisi masih menelusuri peredaran narkoba jenis baru ini. Harga satu toplesnya dibander 50 ribu rupiah. Muhammad Juanda, Bogor. Muhammad Juanda, Bogor.